Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Baik Pak Seperti biasanya untuk memulai perjalanan ini Marilah kita berdoa Seperti biasa, semuanya kepada dua kelas Silahkan kepada dua kelas Ini tempat dulu, dulu siap Berdoa, mulai Doa selesai, beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ardhani Nanda Pratama Isi Aulia Dwi Restari Isi Dwi Murniati Adik Pak Esti Nur Sabetri Adik Pak Gepi Saswita Adik Pak Nabila Irma Ayu Naila Amanda Roreja Adik Pak Nungunawaroh Adik Pak Turjanatin Aliyah Adik Pak Rizky Amanda Lidiyah Adik 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 Rom Jani Adik Rosy Dwi Martanto Adik Adik Tommy Oktavian Adik Witi Widyaningsin Adik 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 Kemudian di ikatan itu Juga kita sebenarnya Belajar Tentang struktur Lainis Nah Masih ingat gak Dengan struktur lainis Oke Bapak Terbesar juga Masih ya Kalau masih Coba Lihat di layar depan Bapak minta tolong Kepada kalian semuanya Coba Dibuat Struktur lewis dari unsur 6C Atau dari kabel Silahkan buat Kemudian Bagaimana struktur lewis Dengan Walaupun CH4 Dan H2O Ya Bagaimana struktur lewis dari kabel 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 Terima kasih. Satu dari kalian, sebelum bapak tujuh, ada yang bersedia untuk menggambarkan ke depan bagaimana struktur lewis dengan dari unsur 6C, ada yang bersedia? Ya coba, satu intri, coba bapak kita. Satu, satu, dua, 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 satu, dua, dua. Lebih besar lagi ya Pak Titiknya Yang pilihannya lebih besar lagi ya Oke bagaimana dengan yang lain Sama Mimpi bagaimana Sama ya Ini benar ya Kemarin kan kita juga sudah belajar tentang konfigurasi Jadi ini kaitannya banyak ya Dari konfigurasi Maka yang digunakan untuk menggambar sebuah baju itu Dari Telefon Telefon Oke kalau begitu Untuk Struktur webis dari Molkul CH4 Bapak linta Dari Siapa coba Coba siapa yang bersedia dulu Tanpa Bapak tunjuk coba Siapa siapa Yang bersedia Oh ya Silahkan Langsung saja C4 Yang dibuat Di bawahnya yang 6 C ya Langsung C4 saja yang dibuat Di bawahnya yang 6 C ya Okay Benar atau salah? Benar Sama semuanya ya? Sama Selanjutnya Masih ada lagi satu Struktur mulai dari H2O Oke, bagi kita satu lagi Yang sedia Pada Binti Bojang 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 Ah Bagaimana dengan Tommy? Bagaimana ini Tom? Benar Tom? Benar, saya mau kerjakan seperti itu Sama seperti ini juga Yang lain bagaimana? Sama Oke, untuk yang baru selanjutnya kita beri apus Nah, ini masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita belajar juga ya Nah, Bapak akan mengampilkan juga ada kaitannya dengan materi yang akan kita belajar Coba diperhatikan Yang segera lagi berapa? Cendol Kemudian Tentu Kemudian apalagi? Tentu tanam Nah, di dalam kehidupan sehari tadi ya Banyak benda yang dapat berfungsi Karena dia memiliki apa? Memiliki bentuk Nah, misalnya Tadi Saru Tangan Bentuknya seperti tangan Nah, makanya dia disuruh saru tangan Kemudian dia juga memiliki fungsi untuk Melindungi tangan Kemudian sedol dan garpu Nah, itu juga bentuknya sedemikian rupa Sehingga dia memiliki fungsi Yang dapat digunakan Kalau untuk sendok ya Kan, garpu, ya Melusur Nah, kemudian Bagaimana kalau semuanya bentuknya Ternyata sendok itu terumpur seperti ini Kan gak bisa ya untuk makan Nah, makanya bentuknya sedemikian rupa Sehingga bisa memiliki fungsi dan berfaat Nah, seperti itu juga Coba Apa ini? Gambar apa? Gambar Air Tadi Mandi pagi-pagi pakai apa? Air Ada yang mandi? Mandi semua Ada yang mandi pakai tanah? Enggak Tidak ada yang Mandi pakai air Nah, air dalam kehidupan sehari-hari Itu Kita tidak bisa terlalu pas dari air Ya kan? Semuanya Kita Berkebutuhan terhadap air Nah Terus Bagaimana bentuk kolokul dari air? Nah, ternyata Air itu memiliki bentuk kolokul Ya? Nah, ternyata air memiliki bentuk kolokul Kita lihat Nah, pernahkah kalian semuanya Pernah gak Mendengar Atau membaca Penelitian dari masyarakat itu Emoto Kira-kira ini orang mana? Orang Jambi? Orang Jambi Orang? Jambi Orang Jepang Masyarakat Emoto Tentang kristal air yang diberi perlakuan tertentu Ternyata Air itu memiliki bentuk kolokul Khusus Kemudian Memiliki kristal-kristal Khusus juga Dan kristal-kristalnya Siapa pun Sesuai dengan perlakuan terhadap air itu Hal itu menunjukkan Bahwa air memiliki Bentuk kolokul Ya, kalau dia gak memiliki bentukkan Berarti gak bisa dilupakan Ya Nah Pertama Air merupakan senyawa yang penting bagi semua Masyarakat Air merupakan satu-satunya zat Yang secara alami terdapat di bumi Ya Ya itu alami Alami terdapat di bumi Dengan tiga wujud Yakni Padat Ya Bisa dalam bentuk es Ya Kemudian Cairan Contohnya apa? Air Kemudian gas Contohnya? Buat air Nah Air memiliki sifat kristal Dalam wujud padatnya Kemudian air bersifat Tidak berwarna Tidak berwarna Tidak berasa Dan tidak berbau Oke Kemudian yang kedua Air sangat terhadap kaitannya Dengan Persadaran di seorang Dalam riset Nah ini ada riset Cantanya Pak Dalam riset yang bertanggung Dalam buku The Hidden Research In Water Manalitian dari Jepang Dari Jepang Tadi bukan dari Jambi ya Ya Dokter Mesir Emoto Yang juga merupakan Seorang dosen Mengambarkan Kemampuan air Dalam Mengabsorpsi Absorpsi Menyerap Kemudian Menahan Dan bahkan Mentransmisikan Mentransmis itu apa? Menyalurkan Kemampuan air Kembali perasaan Dengan emosi manusia Dengan Menggunakan High speed Fotografi Nah Kemudian Nah Apa Hasil penelitiannya? Nah Bahwa Air membutuhkan Kemampuan untuk menerima Berbagai frekuensi Nah Dan Hasil penelitiannya Tadi yang digambarkan Dalam Bentuk kristal-kristal Tanidia Nah Tapi Kalian Setelah ini Nah Bapak minta Nanti Bapak kasih Minyanya Selepas ini kan dibaca Hasil penelitian Dari Dokter Bapak minta Apa tadi? Nantara Nantara Nah Bapak minta Biar itu Nantara Ternyata Hot air itu Bagaimana Bagaimana Dia dapat Menanggsi Dalam Adjualan Kemudian setelah pembelajaran kali ini juga Bapak yakin nanti kalian akan dapat Menganalisis bagaimana bentuk monopo itu bisa terjadi Kemudian apa dasar bentuk monopo itu Kemudian kalau dari suatu senyawa Diketahui ikatan, diketahui apa namanya Dari materi tadi, dari apresiasi kita tadi, dari yang pertama Ini kan, nanti akan kita pelajari Dari sini kalian akan bisa menentukan Oh ternyata ini bentuk monoponya seperti ini Oh ini bentuk monoponya seperti ini Tentu beda nanti, ini kan katanya beda nih Ini beda Kemudian ini strukturalisnya kan beda Inilah dasar yang akan kita menyatakan untuk menentukan bentuk monopo Nah, oke sekarang kalian sudah duduk berkelompok Jadi 4 kelompok Nah ini bakal tentukan untuk kelompok yang pertama Kelompok sini Kemudian ini ganti kelompok Dua Itu kelompok Tiga Ini kelompok Empat Nah ini Tinggal ingat ya Oke Untuk memperjelas pembelajaran kita hari ini Bapak bagikan LKPD dan bahan ajar Oke Ini bahan ajarnya Bapak bagikan Bapak bagikan Bapak bagikan Oke Dalam Memahami LKPD ini Nah Itu dimulai dari Ingat Nanti Pertama Buka LKPD nya Buka LKPD nya Kemudian Dibaca petunjuknya Dibaca petunjuknya Biar mudah kalian dalam Memerjakan LKPD Setelah itu Nah Dibaca tujuan dari Pembelajaran hari ini Nah Semua yang ada disini Kalian nanti Setelah mempelajari ini Akan mampu menganalisis Bentuk-bentuk Mereka berdasarkan Teori Vesper Atau teori Domain elektron Lalu kegiatan Membuatkan Proyek Ya Nah Kemudian yang kedua Kalian akan dapat Meramalkan Tipe Bentuk molekul Jadi Bentuk molekul itu Tipenya banyak Ya Tidak sembilan satu Menggunakan teori Vesper Atau Teori Domain elektron Berdasarkan Institusi Kompok Dan Kemuatan Proyek Oke Nah Sekarang Silahkan Diperhatikan LKPD-nya Kemudian Kemudian Dibuka bahan Ajar Semuanya Silahkan Dikerjakan Di dalam Kelompok Untuk mempermudah Kalian Silahkan Kalian Perhatikan Powerpoint Yang Bapak Tampilkan Di depan Terima Tampilkan Ini Dalam Menentukan Tipe Bentuk molekul Itu Ada Apa Namanya Beberapa Lembus Yang Perlu Diterapkan Nantinya Nah Untuk Mempermudahnya Bapak Silahkan Menampilkan Video Pembelajaran Nah Silahkan Kalian Amati Di Bapan Depan Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Adik-adik Ketuk 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 Di Video Tari Ini Kita Akan Bajar Mat hashtag Ketuk Dari Ketuk Tuh Tuj Mengelukur dapat diramalkan berdasarkan dengan penolak penolak pasangan karekton dalam kulit valensi atau musim, dan disitu juga ada teori VSFM. Itu, kita perhatikan. Bentuk mengelukur, pengertiannya apa? Oke. Kemudian, untuk pengukur itu dapat diramalkan berdasarkan gaya penolak penolak pasangan elektron dalam kulit valensi atau musim, atau yang disitu juga VSFM. Oke, sudah. Karena kita, nanti prosesnya ini kan, dalam waktu yang singkat. Jadi, dalam mencatat, nanti kita akan cepat nyatunya. Yang penting, kalian masing-masing bisa membaca tulisannya. Oke. Atau, dapat juga diramalkan berdasarkan jumlah domain, yang disebut juga dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Nah, ternyata domain itu sama dengan pasangan elektron. Pada teori VSFPR membahas tentang gaya penolak penolak pasangan elektron, sedangkan pada teori domain elektron membahas tentang jumlah domain. Atau jumlah pasangan elektron. Jadi, bisa dibilang, teori domain elektron ini, peningkurnangan dari teori VSFPR. Sehingga, teori domain elektron itu, teori domain keaman dari VSFPR. Nah, lanjut. Pasangan elektron itu sendiri, ada dua macam ya? Ada yang disebut dengan pasangan elektron keingkat, atau yang disingkat dengan PEI, dan ada yang disebut dengan pasangan elektron gebas, dan disingkat dengan PEI. PEI adalah pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara penolak. Sedangkan PEI adalah pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Nah, antara pasangan elektron atau atom lain ini, pada atom pusat akan saling tolak-tolak, sehingga mengatur diri sedikit yang lupas di dalam tolakan yang terjadi. Tolakan antara PEI, lebih besar daripada tolakan antara PEI dan PEI, lebih besar daripada tolakan antara PEI. Oke, sekarang kita langsung saja. kenapa? Iya, Pak. 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 yang digunakan untuk berkata, pasangan elektron bebas tiap-tiap, nanti, oke, kita lanjutkan ya, kemudian, urutan kekuatan soal pasangan elektron itu, PEB, PEB sama PEB itu lebih besar dari PEB dengan pasangan elektron ikan, ya, oke, kita coba ulangi, ya, kalau paham, elektron pada atur pusat yang tidak terikat dengan atur lain, nah, antar pasangan elektron atau antar domen ini pada atur pusat akan saling tolak-mengolak, sehingga mengatur diri sedikit yang lupa, sehingga tolakannya menjadi giniungu, tolakan antar PEB lebih besar daripada tolakan antara PEB dengan PEI, dan lebih besar daripada tolakan antar PEI, oke, sekarang kita langsung saja meramalkan bentuk 0, berdasarkan diubah domenis atau jumlah pasangan elektronnya, untuk meramalkan bentuk 0, kita bisa mempunyai perumus AXE, di mana A itu adalah A perumus A, X itu adalah PEI, sedangkan E adalah PEI, a perumus A. 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 Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 Ini sama dengan 5 Dikurang 4 Dikurang 1 per 2 5 dikurang 4 1, 1 dikurang 1 0, 0 per 2 sama dengan 0 Jadi jumlah PEB atau E nya adalah 0, maka rumus bentuk Nol-nolnya adalah AX4 Nah kalau AX4 tadi namanya adalah Nol-nol ya Nah lalu bagaimana kalau hidupnya itu Mengumatkan 3B Kita contohkan, dicontoh soal nomor 5 Misal MH2B Caranya sama Tontalensi atau frustra Dikali B Nah ini sama dengan 5 dikurang 2 Disini ada negatif ketemu negatif Jadinya positif 1 per 2 5 dikurang 2 3 3 ditambah 1 4 Jadinya 4 per 2 Atau sama dengan 2 Berarti rumusnya adalah AX2 E2 Nah kalau rumusnya AX2 E2 Berarti namanya adalah Menurut C atau Menurut C Oke adik-adik sekian dulu Untuk video kali ini ya Semoga tidak dipaham Dengan penjelasan kakak Nah agar adik-adik Bintakan Adik-adik bisa coba Untuk mengerjakan Laktikan soal ini Oke Berdasarkan video tadi Itu kalau kalian Dalam mengerjakan Menganalisi rumus-rumus Atau menentukan rumus-rumus itu Menggunakan rumus Ya Sini lagi Kalau kita menggunakan dari Strukturalisnya Ingat Ingat rumus ini ya Jadi rumusnya Tetap kita menggunakan AXN Nah Oke Coba Kita tentukan rumus-rumus Dari BE CL 20 Nah Sekarang Kita coba Ini Kita gambarkan Strukturalisnya Bagaimana cara Menggambarkan strukturalisnya Pertama Kita harus membuat Konfigurasinya dulu ya BE Konfigurasinya berapa 4 Kalau dia nombor akunnya 44 Maka 2 2 CL 17 17 17 2 8 7 17 Nah Dalam menggambarkan strukturalis itu Menggunakan Menggunakan apa? Elektron pananisi Itu Maka Nah Dari sini Berarti BE CL bayi Yang menjadi akun pusat Yang mana? BE 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 Kita gambarkan Itu BE Dia memiliki Berapa Elektron panasih? 2 Ini ya Oke CL nya Berapa? 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 Ada 2 CL ya? Iya Berapa? 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 Dari sini kita bisa Metahui Ada berapa jumlah Pasang elektronik Ya? 2 Ada? 2 2 Ada berapa jumlah Pasang elektronik Bebasnya? Tidak ada Tidak ada Dia kosong Karena di sini tidak ada Kalau ada berarti Di antara Di atas Atau di bawah Nia Nia Ternyata dia tidak ada Maka Kita bisa menemukan A X Ini jumlah elektronik Ikat kan yang di sini Berapa jumlah elektronik Yang Berapa? Sama Yang bebasnya 0 Maka Ini tidak perlu Ditulis Maka A X2 X2 Nah sekarang Coba dibuka di tabel Yang memiliki Tungus molekul AX2 Itu bentuk molekulnya apa? Tungus molekulnya Faham? Tungus molekul AX2 Oke baik Berdasarkan penjelasan Bapak Tadi Dan dari video Nah Itu akan membuka kalian Dalam isi LKPD Silahkan LKPD yang diisi Dan diskusi dalam kelompoknya masing-masing Oke Silahkan nanti kalau ada pertanyaan Silahkan tanya ke Bapak Silahkan 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 Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 pokok buka belia dari sampai akhir baik, terima kasih saya akan menjawab pertanyaan dari pombok 1 awal pula pembuatan pokok buka ini adalah dengan mempersiapkan dulu bahan-bahannya seperti kertas aspuro tadi kemudian gunting kertas ini berbentuk otak sebagai kertas buku kemudian gunting kertas aspuro lalu lalu di kardus kemudian tempelkan lagi ke kertas APS supaya untuk menunjukkan kardus tersebut kemudian gunting lagi kardus terbentuk otak sebagai halaman-halaman buku kemudian kertas aspuro ditempelkan lagi ke kardus untuk halaman buku kemudian membuat molekul-molekulnya itu dari kardus kardus itu dibunting kemudian kertas naik kemudian kami tanjakan ke pop-up kami kemudian kami bagi keterangan-keterangan tentang pop-up book tentang pop-up book molekul molekul apa saja kami bikin terus keterangan-keterangan lainnya ya mau makan ada rendangkan lagi ada rendangkan lagi ya boleh 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 saya menikah ya boleh boleh dibinti akan supaya lebih menarik seperti warna-warna yang menarik dan gambar-gambar yang berhubungan dengan bentuk molekul ya ya mungkin itu bagus ya biar di apa namanya di cover itu ada gambar-gambar molekulnya jadi ketika melihat kemudian jangan menangkan warna-warna gelap ya ada lagi yang lain mungkin yang lain caranya selain gambar kemudian apalagi dari kelompok berapa nih kelompok tiga coba silahkan berhubungan selain yang disampaikan oleh jadi tadi kira-kira apa terkait tulisan mungkin kan gitu nah coba langsung saja sampaikan juga jadi terkait tulisan tulisannya biar gimana biar melihat di sebelah sana ada kesana ada kesana ayo ayo berhubungan hai 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 ada tulisan yang menerima kasih Agar tulisan Agar tulisan Di pokokmu lebih menarik Sebaiknya menggunakan sidol Karena kalau menggunakan Pena tulisannya terlalu kecil Jadi tadi ya Salahnya Tidak lebih bagus Menggunakan sidol Tidak tulisannya lebih terlihat Selanjutnya kepada Ayo kita beri abu dulu ya Oke selanjutnya kepada Kompok berapa lagi ya Kompok 2 Kita akan kekompok 2 Kompok 2 Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih AXMEM AX5 Buku molekul Dibilang dan Dibilang Rancang proyek Rancang sebuah proyek Yang dapat manisualisasi Benuk molekul Dari bahan yang ada di lingkungan sehari-hari Rancangan Nama proyek keterangan Kofabung bentuk molekul Dua bentuk proyek Keterangan buku Berbentuk kofabung Tiga, alat dan bahan Keterangan alat binti, penas Tidak, pensil, penggaris Bahan, kardus, kakor, dan betit Ketak SMP Empat, apa nomor pembuatan Satu, siapkan alat dan bahan Dua, binti kardus sesuai pola Tiga, membuat bentuk molekul Empat, membuat bentuk molekul Lima, bentuk molekul diwarnai Yang menempelkan Untuk molekul pada Dumpa molekul Lima, deskripsi umum proyek Di dalam pop-up book Terdapat molekul yang berbentuk Tiga dimensi Yang didalarnya Berisi pengertian molekul Geometri linear Dan perbedaan Sama linear dan linear Itulah hasil diskusi Dari kelompok kami Jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi Silahkan Silahkan Kepada kelompok lain Untuk menanggapi Ini, ada yang menanggapi Ini, ada yang menanggapi Untuk soal Kalau lebih baik pakai karbun saja Agar tidak Bukan mungkin Ini, ada yang menanggapi Untuk ini, yang menampilkan pop-up Book-upnya Lebih baik menggunakan Karbun Ini untuk semuanya Ini untuk semuanya Bukan semuanya Menanggapi kemudian untuk yang lain pokoknya itu lah ya ada lagi kalau terkait dengan apa tadi bentuk tuntuk molekul terkait dengan materi tuntuk molekul tadi yang ditampilkan dalam tabel sama semuanya Bapak rasa cukup ya kalau untuk memasukkan yang lain berkaitan proyek nah mudah-mudahan proyek kita nanti atau proyek kalian itu dapat dilakukan dengan baik ya ingat jadwal pengumpulan proyek kita itu terhampil di minggu depan ya di minggu depan ketika di hari Kamis ya di hari kemudian jangan lupa dalam pemerintahnya itu disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang telah kalian buat di LKPD nya masing-masing yang udah kita sepakati baik mungkin itu saja ya mungkin itu saja dari apa namanya penampilan presentasi hari ini tidak usah semuanya Oke Oh di sini untuk kita memahami dalam pembelajaran kali ini coba kita review sedikit tentang materi pelajaran kali ini yang pertama apa itu pengertian dari teori ada berapa teori dalam menentukan bentuk molekul ada berapa teori tadi dua yang pertama teori apa pasangan elektron valensi atau disingkat kemudian yang kedua teori nah sebenarnya kedua teori tersebut itu sama-sama dia menggunakan dan berhubungan dengan elektron valensi itu adalah teori penyempurnaan saja ya apa namanya dalam menentukan bentuk molekul yang perlu diingat ya yang perlu diingat bagaimana kalian dapat buat untuk lebih dari ikatan tersebut sehingga bisa menentukan malaya ikatan pasangan elektron pasangan elektron ikat sama pasangan elektron melebas nah dari pasangan elektron ikat sama pasangan elektron bebas itu itu digunakan untuk menentukan bagaimana dia nanti bentuk molekulnya kan seperti itu ya oke dan untuk lebih memahaminya silahkan kalian kerjakan soal yang ada di dalam kertas ini oke dan ini ini pokoknya bapak arah semuanya benar ya nah silahkan dikerjakan simonnya saya kasih waktu 5 menit dalam kertas ya dikasih nama ya dikasih nama kemudian kemudian bapak akan menilai ya ini ada hubungannya dengan bentar ya kan kita hukian maka kita hukian nah dari kumpulan latihan-latihan yang lain yang lalu itu akan bapak memburkan dan mudah-mudahan jadi soal-soal yang kalian bergerak tadi ada yang masuk dalam soal hukian selamat menikmati 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 selamat menikmati